Kutlak, ketika kita hanya menyadikan tokoh agama ulamanya sesen hiasan dinding, saya pastikan rusak negara, dunia, daerah, desa, dan luar. Termasuk hari ini, mengapa kita suruh menutup mulut? Mulutmu banyak mengatakan sesuatu yang tidak menolong kerjakan. Tutup mulut. Untuk konteks Indonesia, ini kan negara kan sakit. Untuk merubah nasib suatu bangsa, dimulai dari merubah cara berpikir masyarakat. Itu sih merubah menutup. Gerakan di kebudayaan adalah upaya merubah cara berpikir, cara merasa, cara berpindah. Walaupun dengan pena. Ini nih yang kita bukti. Nah mungkin Anda tanya, lo kok pena Pak? Saya katakan, peradaban dunia dibangun oleh pena. Mari buktinya apa? Betapapun Al-Quran adalah mungkin ditulis dengan penanya para sahabat. Pena lagi kan? Betapapun Nabi Muhammad sudah dilengkapi dengan penuh. Punya tenaga penulis. Pena lagi kan? Betapapun Al-Hadis adalah sabda Rasulullah. Yang juga itu ditulis oleh para sahabat. Siapa? Habudawun. Kemudian Bekhori Muslim. Kemudian Anasdin Malik misalkan. Dan lain-lain. Sprowing. Apa yang salah dari budaya kita? Jadi yang pertama, barangkali kita bisa apologis ini sisa penyajah. Kita itu menganggap kebudayaan ini seolah-olah hanya ke seninya. Budayaannya pibeng. Habis itu lengger, gamelan, musik rock and roll, di parpro, itu kebudayaan. Padahal kebudayaan itu tujuh unsum. Universal. Nah kita selama ini memahami kebudayaan sebagai kesenian. Termasuk orang yang namanya ibadah itu kalau di masjid. Bisa kilakertin mungkin tidak dianggap ibadah. Padahal totalitas hidup kita ketika sudah dimolekul inna sholati wansuhi wa ma'ayyam wa'ayyam wa'ayyam. Ya ibadah. Sampai curang menjadi pencagang dikritik oleh Al-Quran. Wai lulil muktawfiti. Wai orang yang curang dalam ribangan. dimana di pasar mengambil keputusan dengan adil di pengadilan itu ibadah imamun adilu mengambil keputusan-keputusan yang berpihak pada rakyat nah seolah-olah ini ada persepsi begini mas mas, mau bangun masjid mas saya irunan ya nah ini mohon banget ya yang sempat selat nanti yang batunya dari saya seolah-olah kalau batu yang diberikan untuk WSJ itu bukan ibadah padahal islam menjaga kesehatan atau haro kebersihan rasulannya sama pernah saya alami yang saya diterima kemarin jika saya menjadi kepala desa ada orang memaknai kalau irunan masjid urusan ibadah membangun kebunan melurusan dunia padahal lihat bagaimana umat isi bisa zakat infakso dator berhaji sekiranya produk-produk undalan, produk-produk andalan masyarakat tidak maksimal tidak memiliki nilai tambah otomatis lahan harus digunakan sumber air sesuatu yang gak bisa digunakan dalam konteks pertanian sampai alas dibalik mengatakan tujuh golongan yang tetap dialiri pahala setelah meninggal orang yang mengalirkan air sungai yang menggali air sungai yang menanam tanaman karena generasi muda umat membutuhkan perbaikan gisi Islam atau agama mengkhawatirkan munculnya generasi yang manusia orang yang turut serta membangun perbuatan membangun masjid dan meninggalkan kualitas anak yang tumpul dalam pikir-pikir sehingga altaro kawalajan yang selalu ini karena the ground anda itu sangat ismat mohon maaf ini ismat nah itu nanti kalau ada yang dari agama lain saya bercerita agama lain ceritakan cerita kesamaan-kesamaan cuma ini loh kalau mau agar silah pertama itu menambah sifat silah ini yang benar Pak kenapa suka pejimotel Guestur Pak? Pak jadi begini terima kasih ini kelihatan kalau ada yang akib saya juga punya alasan terima kasih ini pertemuan saya mohon maaf suatu hari saya guyol kerumahnya antus Mbak Jaisa Assalamualaikum kek kami kayaknya pejimotel Guestur memang pejimotel Guestur wah temenan makasih tak tergelar berarti itu harus apan 17 solawan raimu hafal khas negal anggar hafal konyok ya geret guys mohon maaf ini mudah-mudahan kata kabur saya spell dulu solamat yang kira-kira terus gak apa saat itu loh kebunan satu ya selamat 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 muril anwar muril anwar muril anwar masyir masyarakat selamat 14 kek raimu hafal ngilang kek raimu hafal tapi yang ini nanti iyalah maksudnya tapi karena ditanya saya gak salat riyah khudbul aqtob bunjiyah salawati khidtil quran agar kita bukan hanya bisa membaca melakukan tapi mendapat serta memperjuangkan nilai-nilai al-Quran ke dalam dataran dan selanjutnya sampai salat selamat salat selamat 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 ya itulah maka kemarin pada saat 24 atau 15 ters jadi ters terus manjat dipanusin ada PBNU di Alunan Luh begitu terus mudun mohon maaf terus 25 untus itu masih keluarga kemudian mondoknya dipanjangkan salah satu diantalnya waktu saya kepala desa untus berantai keluarga setiap malam ngaji ketika tidak datang satu saat dia honggo hilang ya Allah untung kan tidak formal dalam arti di penopo ya itu memori intes bagaimana intes memperoleh ini ketika Gustil akan dimemorand ngomong apa ya dia bersama Jaya Soprana bersama Seniman lain untuk menstabilitas emosi terus pantak apa yang mau Gustil Gustil saya oke ini kata saking gara ntar mau gak Gustil bukti-bukti bukti-bukti akhirnya di gitu gitu nah terus dipaksa bahwa Gustil itu hanya acting kipipin ya ngomong apa situasi begini Gustil itu selalu lagi memorandu makan kegulet nah akhirnya kalah kenan nyong historisnya gede banget sampai ada impeachment-nya mohon maaf itu yang namanya impeachment-nya karena saya kan cerita saya tidak cerita loh karena jangan tanya Pak boleh satu lagi Pak bebas terkait perpolitikan di kota Tegal Pak itu kemarin Pak Ganjar tuh bilang kalau kok wakil sama wakil sama wali kotanya tuh harus diruat itu ruat dalam mengertian budaya Bapak Indonesia seperti gimana mohon maaf Pak abis binikma boleh dicek secara media saya yang pertama mengatakan ruat di gama FM dialog maafur saya dan ki harion tusus mon terus berikutnya Pak saya yang mengatakan karena saya penulis ruat desa puisi saya itu menjadi disertasi udinan rumah ruat desa itu saya berulang puisi Tegalan boleh dicek sebelum reformasi kalau yang terjadi sekarang gimana Pak ya mohon maaf yang namanya kepemimpinan itu tiga level di dalam strategi budaya Jawa Dupak Ujang ngamukkan urusan penganggap BPH semua mantri bersikap sembuk hati jadi idealnya konflik itu indah karena kelas duwur sih saya ulang Dupak Ujang kelasnya mansip satu PPL Mas-mas tolong rapatkan itu kabar kalau sudah bupati maka level ketenangan tingkat tinggi nyongmang melus apa jika jika konflik ini kan jika jika ditekan ada konflik tapi mudah-mudahan gak ada maka saya berharap sebagai warga atas sama kebudayaan tidak ada masalah yang bergantung konkretnya Pak ya makanya jika betul ada permasalahan ingat anak rumbug di rumbug anak pekerjaan di peragatna anak rezeki juga ini nah di dalam tatanan kemasyarakatan dunia di wamudunya biarbati asa awal ilmi ulama kita gala ulama biadil umar bisahwati agni bibu ail uqor mengapa gak ada yang dituahkan kutlak ketika kita hanya menjadikan tokoh agama ulamanya sesen hiasan dinding saya pastikan rusak negara dunia daerah desa dan keluar kenapa terus ada Pak dari zaman dulu sampai sekarang selalu jadi ketika adam akan diturunkan kan waib kola robb galil malaik kini jahil melaikat pun protes bisa di menumpangkan kola ini warisan sejarah tapi bagaimana membalas lawan menjadi kawan bagaimana membalas kejahatan dengan kejahatan dengan kami muntahan ayat 7 surat pusilat adon di adon komunikasi kebudayaan kita punya petruk gareng semar bagong itu untuk memediasi ketika elit punya konflik di tegal ada rupit selenteng ketika ada ketegangan elit gila yang membuat ventilasi di di Banyu Mas ada bawon disana ada cepot ada ludruk ini bukan sekedar tontonan tapi tontonan untuk memediasi konflik teori nyiru bubur saya berdengkar dengan Mas Harul tidak harus saya saya paham dunia Mas Harul oh Pak mau dekat dengan penyakir kan melingkar bisa ada wasilah Nabi juga punya sahabat di ad of kom akhir toap sehat melingkar pahami dan masuk hari ini mengapa kita suruh menutup mulut mulutmu banyak mengatakan sesuatu tidak mau kerjakan tutup mulut isolasi mandiri indahlah kau masuk ke gua hero meneng 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 melahirkan ide-ide baru intelektual exercise dunia 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 dalam genggaman kain dicuci ingat sentuhanmu dipertimbangkan karena itu bisa mengambilkan satu ini filosofi al-akil untuk orang yang cukup menerima isyarat sampai menafsirkan mitike mitike untuk berusaha berusaha dipercaya 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 Terima kasih.